Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Dapil 1 Kota Baru, Muhammad Syasir, dari Partai Gerindra laksanakan reses masa sidang ketiga minggu pagi. Uniknya, bersama masyarakat kota Jambi, dirinya melakukan jalan sehat dan family gathering, serta menyerap aspirasi, menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah, serta berolahraga bersama di Candi Buar Jambi. Bertempat di situs jagar budaya Candi Buar Jambi, peninggalan sejarah kerajaan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Dapil 1 Kota Baru, Muhammad Syasir, gelah reses masa sidang ketiga bersama masyarakat kota Jambi yang tergabung dalam jalan sehat santai yang diketuai oleh Harun Suhar untuk lakukan family gathering. Luansa reses yang santai ini bertujuan menambah pengetahuan di bidang sejarah dan melihat pariwisata Candi Buar Jambi sebagai ikon provinsi Jambi, serta melakukan olahraga bersama. Harun Suhar, selaku ketua jalan sehat santai, sangat berterima kasih kepada anggota DPRD Kota Jambi dari Partai Gerindra, Dapil 1 Kota Baru yang telah mengajak masyarakat untuk melaksanakan family gathering, jalan santai di Candi Buar Jambi. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sejarah dengan berkunjung ke situs Candi Buar Jambi. Pada pagi hari ini pertama jalan sehat santai yang berlokasi di Candi Buar Jambi, Kabupaten Buar Jambi, Provinsi Jambi. Yang kedua dalam rangka menciptakan manusia sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat spiritualnya. Yang kedua dalam rangka kami jalan sehat pagi ini yaitu diadiri oleh saudara kami Muhammad Yasir dari Partai Gerindra. Juga sekaligus melaksanakan resis demi masuknya aspirasi daripada masyarakat untuk ke Pak Yasir sebagai anggota DPRD Kota Jambi sekaligus Partai Gerindra. Sementara itu Muhammad Yasir mengatakan dirinya juga sangat berterima kasih kepada masyarakat Kota Jambi yang tergabung dalam jalan sehat santai ini dan ikut berpartisipasi dalam resis tersebut. Karena resis ini merupakan gebrakan baru untuk melaksanakan family gathering yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, nambah ilmu pengetahuan tentang sejarah, serta menimbulkan suasana ceria dengan berolahraga bersama. Salah satu masukan yang ia tampung dalam resis tersebut yakni masukan dan saran dalam memajukan wisata di Kota Jambi yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonomi dalam bidang pariwisata di Kota Jambi. Kami bersama masih bersama dengan tim Jalan Sehat, ada Ketua dan Koordinator. Kami jatuhkan kebetulan pas kami ada resis dalam rangka yang menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Kota Jambi, kami sekalian karena Jalan Sehat ini adalah banyak pikiran-pikiran yang harus, yang kita keluarkan dalam rangka Jalan Sehat. Karena tidak ada Jalan Sehat, ada Jalan Santai, disitu kita ngobrol, masalah lingkungan, masalah pendidikan, masalah spiritual, masalah sejarah. Nah, disitu kami akan menampung sama aspirasi masyarakat, terutama infrastruktur. Walaupun tempatnya kami di Mora Jambi melaksanakan resis, namun yang paling penting adalah kami tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di Kota Jambi, khususnya dari Kota Baru. Kegiatan resis ini merupakan pertama kalinya dikelar di luar Kota Jambi, namun tetap mengikut sertakan masyarakat Kota Jambi. Kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama, serta berolahraga bola kaki dan makan bersama. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.